Oke, jadi di video kali ini gue bakal bahas putar kapal selambat, but-but-but, sesuai genre di channel ini gue gak ngebahas versi realnya, versi aslinya ya kan. Gue gak bahas versi the real thing-nya ya kan. Gue hanya bahas dari versi RC-nya aja, radio control-nya aja, alias versi tiruan-nya ya kan. Versi munyilnya lah, sesuai genre di channel ini ya kan, hobby max gitu. Nah jadi, di video kali ini gue bakal bahas dari RC-nya, dari segi RC-nya. Gue memang belum punya, tapi jaman gue SMP gue udah bisa ngerakit RC kapal selam, wah gila sih. Dan gue kangen banget sama kapal selam, kapal selam adalah salah satu vehicle kendaraan terfavorit gue ya. Mungkin aneh kalau dibilang ya, bukan kendaraan ya, apa ya. Agak aneh lah gue, kalau biasanya orang mungkin suka pesawat, suka mobil atau apa. Gue ada beberapa barang yang paling gue suka di muka bumi ini. Pertama mobil, kedua motor, ketiga pesawat, keempat kapal selam. Nah, semua itu, wah gila. Kayak gue tuh kayak di luar nalar gue aja gitu. Gue suka banget yang namanya baca-baca informasi mengenai hal-hal ya seputar apa yang gue sebutin tadi. Tapi yang paling gue demen sebenarnya, yang paling agresifnya, eksperimen, bukan eksperimen ya, eksperimen gue terhadap diri gue sendiri adalah gue coba ngebuat kapal selam dalam bentuk RC waktu gue kelas 2 SMP. Oke, dan modalnya tuh gak tanggung-tanggung. Gila banget modalnya, yaudah lah gak usah sebutin modal. Tapi di video kali ini gue bakal coba bahas, kalau kita cari RC yang beredar di online shop yang ada pada saat ini, itu rata-rata market itu ngejual kapal selam dalam bentuk versi toys. Versi yang bukan kelas hobi, great hobi. You know kayak RC nih ya kan? Ada RC drift yang harga 200 ribu, 500 ribu, 1 jutaan, 10 jutaan, sampai puluhan juta ya kan? Nah, yang gue maksud seperti itu. Sedangkan yang ada di kapal selam ini gue kategoriin simple aja deh. Yang toys sama great hobi. Yang toys ini biasanya bentukannya tuh aneh ya kan? Pokoknya gak berbentuk kapal selam yang seperti ada di kelas hobi. Dan rata-rata bentuk kapal selam kelas toys ini, kelas mainan ini, bentuknya itu ya lebih ke imajinasi kapal selam yang ada di kartun lah ya. Sedangkan bentuk aslinya itu mulai dari sistem nyelam ya. Dan ya fungsi-fungsional yang ada di RC-nya itu sangat-sangat jauh beda sekali sama RC kapal selam yang great hobi. Nah, untuk harganya, harga kapal selam itu lo bisa lihat sendiri ada yang ratusan ribu, ada yang sampai 1 jutaan, 2 jutaan ke atas, tergantung seller dan tergantung ukuran, tergantung kualitas, tergantung merek dan lain-lain. Kalau gue gak bahas secara gamblang, secara dalam, ini video bakal lama banget. Tapi yang jelas, buat lo yang pengen dapetin RC, sebuah RC kapal selam itu bisa didapetin di harga 500 ribuan ke atas, ya 500 ribuan ke bawah, kayak cuman nyemplung ala-ala doang. Dan, hmm, ini nih yang gue suka nih, ya kan? Versi Ohio kelas ya kan? Ini adalah salah satu kapal selam terfavorit gue, kelas nuklir ya kan? Dan Ohio, mungkin buat lo yang gak demen kapal selam, lo gak tau nih apaan sih. Nah, jadi kenapa gue demen sama Ohio ini? Pertama, dia berpenggerak dari reaktor nuklir. Yang kedua adalah dari bentuk ya, bentuknya tuh sangar banget. Dia kayak peluncur udalnya itu banyak banget, dan masalah terpedo-terpedoan dia bisa ngangkut banyak banget. Kalau gue gak bahas secara detail soal Ohio kelas yang satu ini, gue di luar kepala, gue bisa jawab secara detail. Tapi kayaknya gak penting banget, kayak bakal panjang buat videonya. Nah, ini RC yang Ohio ini ada ternyata di luar. Dan, yang kedua dari versi diesel-nya, gue paling suka kiloklas. Dulu Indo sempet di, apa ya? Sempet di gosipin ya kan? Kita bakal ngembat kiloklas ya kan tentara kita, tapi kayak, yaudah lah ya, udah berita hangus itu. Nah, kapal selam kiloklas ini kenapa gue suka? Karena kapal selam ini bentuknya tuh agak sedikit beda dari yang lain. Yang pertama, lambungnya itu dia memang warna kayak ship pada umumnya kan, kayak kapal pada umumnya. Dan nih, si Wak tua ini, gue penggemer berat dia nih. Lu pasti kalau gak terlalu suka sama kapal selam, gak kenal nih siapa. Lu coba aja deh, lu tuh klik tuh judulnya tuh. Gue kasih liat tuh, tuh judulnya coba lu klik. Nanti muncul dia, lu coba tonton channel dia itu rata-rata tentang ngebahas arsi kapal selam semua. Gue gak tau sekarang sepulnya udah berapa, tapi gue suka banget dulu nontonin di waktu. Udah lama lah, udah lama banget itu. Nah, arsi kiloklas ini sempet banget pengen gue buat proyeknya, dan akhirnya gak kebuat sama gue, karena dana, keterbatasan dana. Karena gue waktu itu masih bocil banget, masih SMP. Dan untuk, apa ya, cara kerja arsi kapal selam itu, kalau dari segi konsep sama, konsep tenggelamnya sama apungnya sama, tapi banyak banget perbedaan. Kalau yang namanya kapal selam asli itu, mulai dari lambungnya ya kan, mulai dari sistem nyelamnya sama ngapungnya, itu semua lebih complicated, lebih rumit. Gue jabarin sedikit deh, soal kapal selam yang asli. Untuk kapal selam yang asli itu, dia ada balas tanknya itu, tangki balasnya itu, dia gak hanya buat nyemplung, sama naik aja. Melainkan dia kayak ada penyeimbangnya lagi, ya yang namanya kapal selam itu kadang ada tekanan, ada gelombang di bawah laut, dan banyak lah ya intisari perlautan. Yang jelas, kalau yang versi asli ini, balas tanknya itu lebih simple, dan ya lo bisa lihat nih gambarnya lagi, gue kasih lihat ke lo, ini lebih simple bentukannya. Dan tabung yang ada di submarine-nya itu, untuk versi RC-nya itu, dia berbeda. Sedangkan yang kapal selam asli, yang memang bahannya itu tebal banget men. Sedangkan yang versi asli, yang inti tanknya itu, balas tanknya aslinya itu, dia ada di dalamnya. Kayak apa ya, kayak nyatu sama seluruh selongsongnya itu. Ya agak susah sih gue ngejelasinnya. Nah untuk harganya yang kelas hobi itu, ini nih, gue nemu satu yang gue suka banget ya kan, submarine kilo kelas. Kalau lo bisa lihat, ini sebenarnya dari model kit, yang di-convert, jadi ala-ala RC gitu. Jadi kalau seandainya lo beli yang versi kitnya pun, itu jauh-jauh-jauh-jauh banget, lebih murah. Nah untuk versi RC-nya ini, sumpah gue, sampai sekali belum pernah nyentuh yang versi Great Ori, karena, buntu, buntu banget. untuk harganya ini, ini belum siap main ya, ini sekitar, ya lo bisa lihat sendiri, kita buletin 12 juta, itu belum siap main, apalagi belum mau ongkir dan lain-lain. Kemungkinan, lo butuh budget hampir 20 juta, sampai 20 jutaan, buat mainin, sebuah RC Kaplas Selam, berbentuk Great Hobby, dan, sekelas Great Hobby maksud gue. Nah, jaman waktu gue SMP itu, gue ngebuat proyek Kaplas Selam aja gue, sampai, wah pusing banget, itu kayak, banyak banget biaya yang gue keluarin, ya gitu lah ya, bakar uang, tapi ya, untungnya, keluarga gue pada saat itu, kayak, anjir nih, anak gue suka bikin sesuatu, kayak agak disupport dikit lah. Nah, kalau kita lihat dari, spesifikasi yang dikasih si seller ini, ada sedikit, kesalahan, kalau gue lihat. Ini dia menggunakan, brushless, brushless, iya, brushless, 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 iya kan, brushless. Jelas, ini, salah, salah banget, untuk spesifikasi ya, ini gue kasih lihat ya. jadi, untuk, kilo kelas yang lagi lo lihat ini, ini dari, Trampeter, Trampeter itu, ya, kayak produsen pembuat model kit, kayak miniatur plastik gitu, ada berbagai macam jenis, miniatur yang bisa lo temuin, Trampeter, Akademi, Tamiya, Ita Aleri, banyak banget, hobi boss, masih banyak banget jenis-jenisnya. Nah, kita balik ke topik, Nah, untuk, kapal selam RC, kelas RC, semua perangkat yang ada di elektronik, yang ada di RC-nya itu, itu udah dijamin banget, nggak bakal kesentuh sama air, dia pelindungnya itu kayak, apa ya, gue agak susah sih ngejelasinnya, kayak berlapis, dan beda sama, kayak RC mobil lo yang water resist, atau RC tank yang water resist, atau RC boat yang water resist, itu jauh banget lebih beda, karena sistem yang ada di RC kapal selam ini, dia juga ada tekanan juga, meskipun kayak cuman, berapa centi, atau satu meteran kurang, tetap aja ada tekanan ya, beda banget, ya kayak smartphone gimana sih, kayak HP lo tuh, yang ada sertifikat IP-IP-annya, kayak nahan kedalaman satu setengah meter, cuman beberapa menit, nggak bisa selamanya, karena ada tekanan terus-menerus. Nah, begitu juga yang ada di RC submarine ini, jadi bentuk perlindungan terhadap motherboardnya, itu agak sedikit berbeda, dengan RC konvensional, yang memang ala-ala water resist gitu, dan, hmm, kesimpulan ya, buat nggak nih? Kalau lo suruh gue buat, kemungkinan bisa aja sih gue garap, tapi, jujur ya, kalau masalah buat RC kapal selam itu, sebenarnya jauh lebih mudah, ketimbang gue buat RC oleng, ya kan, truck oleng, RC bus, project-project Tamiya, kenapa? Karena basicnya emang gue suka banget, emang gue hobi banget, yang namanya alat-alat tempur, mulai dari tank, kapal selam, sawat, sumpah itu, itu udah imajinasi gue banget, tapi kalau nanya buat atau nggak, kayaknya gue nggak janji deh.